Pemirsa Tetanara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Udara Bakorda Bandung memperingati puncak Hari Bakti TNI AU ke-77 dengan menggelar upacara di lapangan Lanud Sulaiman Margahayu Kabupaten Bandung. Dalam peringatan Hari Bakti tahun ini, TNI AU Bakorda Bandung menggelar sejumlah rangkaian kegiatan dari Bakti Sosial, ziarah kemakam pahlawan hingga upacara peringatan. Bertempat di lapangan Kopas Gat Makolanud Sulaiman Margahayu Kabupaten Bandung, TNI Angkatan Udara Bakorda Bandung menggelar upacara puncak peringatan Hari Bakti TNI AU ke-77 tahun 2024. Selain menggelar upacara dalam peringatan Hari Bakti tahun ini, TNI Angkatan Udara Bakorda Bandung menggelar sejumlah rangkaian kegiatan, meliputi Bakti Sosial serta ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Kadis Litbang AU Marsikal Pertama TNI Catur Puji Hardojo menegaskan, Hari Bakti TNI AU ke-77 ini dilaksanakan secara terpusat di Yogyakarta. Dengan harapan dalam momentum ini, TNI Angkatan Udara dapat lebih bersinergi dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini di dalam hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-77, itu ada tiga. Yang pertama kita masyarakatkan bakti sosial, seperti yang disampaikan tadi, secara terpusat dilaksanakan di Makassar. Tetapi demikian, dan juga di tiap-tiap provinsi juga melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, kita masyarakat TNI Angkatan Udara ke-77. Kemudian yang kedua, kita masyarakat TMP, TNI Angkatan Paklawan. Tentunya kita harus mengingat para jasa para paklawan, sehingga kita mendoakan dan juga melakukan pendolong kita. Kemudian yang ketiga, upacara. Upacara yang dilaksanakan, dilaksanakan terpusat di Yogyakarta. Tetapi di tiap-tiap lagi juga memaksanakan kegiatan upacara ini. Ditambahkannya, dengan memperingati Hari Bakti TNI AU ke-77 ini, para prajurit dapat melanjutkan semua perjuangan para pendahulu dengan lebih dekat dan bermanfaat bagi masyarakat.